Bahagiaan kita itu tergantung kemampuan kita untuk tahu diri dan tahu batas Ketika kita lupa dua aspek ini, sulit sekali kita untuk bahagia Jadi kadang-kadang ada orang tidak sadar dirinya, tidak tahu ciri dirinya Sehingga dalam hidupnya sering jatuh kecewa, sering putus asa, sering tidak nyambung dengan sirkelnya Karena dia tidak paham konstitusi dirinya Misalnya teman-teman tidak sadar bahwa, eh ternyata saya itu baperan ya Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi ini kan, kadang-kadang kita lupa terus bergaul Inten saja, padahal temannya kalau ngomong nyelekit, nyinyir, akhirnya tiap hari sakit hati Kalau merasa baperan, ya mungkin nyari teman yang tidak terlalu cerewen, tidak terlalu nyingir, tidak terlalu nyelekit Itu kemampuan mengelola diri kita, berawal dari pemahaman diri Jadi itu kalau disambungkan dengan stoic lagi Kalau di stoic ya rumusnya, pilihlah yang bisa kita kontrol saja Jangan milih yang di luar kontrol kita Jangan milih yang di luar kontrol kita